Halo, Assalamualaikum Jadi hari ini kita mau pergi ke traditional market Kalau di Turki itu kayak basar Karena aku pengen cari cabai yang pedas Karena dia bilang disana ada cabai yang pedas tuh Lama makan disini tuh gak pernah ngerasain yang Kayak pedas-pedasnya cabai di Indu Karena penasaran Jadi hari ini kita mau berangkat kesana Mumpung hari ini hari Minggu Let's go Jadi disini tuh warganya banyak yang ngasih makan Kayak anjing-anjing liar gitu Disini disediain kayak tempat minum Kayak gini Kadang juga dikasih makanan Dikasih batu dalamnya biar gak terbang Soalnya angin disini Terus sekarang kita lagi jalan Menuju pasarnya gitu Katanya gak terlalu jauh Buat kalian yang penasaran Gimana sih suasana di tempat tinggal aku Kali ini aku mau nunjukin kalian nih Pemandangan tempat tinggal aku Nah ini pemandangan burungnya Terus tadi kita jalan itu dari sebelah sana Jadi dibalik bukit yang sana itu Nah tempat tinggal aku di daerah situ tuh Terus tadi kita mampir ke market yang ini Sebenernya disini tuh Enak sih seger buat jalan Cuman masalahnya Capek karena Jalannya disini naik turun gitu Aduh Kalau turun sih gampang ya Naiknya ini yang agak ngos-ngosan Jadi ini kita udah sampai di pasarnya Isinya ya sama kayak pasar-pasar di Indola Udah yang jual sayur, buah, kacang Hai, jadi aku udah liat-liat marketnya Pasar tradisional kayaknya Jualannya model kayak gitu Terus sejauh mata memandang tuh Nggak ada yang namanya cabai Tapi untungnya tadi kita sempat mampir ke Market kecil Ke Yunus yang tadi sempat aku tunjukin Terus kita nemu nih cabai keringnya Jadi di pasar kita beli ini Ini snack Tau nggak, kalau di Indola tuh kayak jasuke namanya What's the name, Beb? Turkish name is Meser English no corn Nah, ini dia pake butter sama kayak saus sambal gitu Jadi ini yang punya aku tuh Pake butter sama pomegranate sauce Rasanya tuh kayak Awesome Manis dari jagung Sudah, itu doang Cuman kalau mau dibandingin sama jasuke yang di Indola Ya kita lebih juara sih Nah, tadi kita jalannya tuh lewat sana itu Sana terus turun Nah, nih marketnya di sebelah sini Jadi kebayangkan perjalanannya Perjalanan yang penuh dengan aroma petualangan Kita mau pergi ke mall Jadi sekarang kita mau ke bus stop dulu Oh, in here Ya, kebablasan Halo guys Jadi sekarang ini kita udah pulang Jadi seharian habis dari pasar Kita main ke mall Hari ini kita nonton film lagi Sama belanja Karena aku masih penasaran sama beberapa bumbu di Turki Soalnya aku masih belum kebiasaan gitu loh Sama masakan Turki Jadi masih prefer buat masak-masakan sendiri di rumah Dan kali ini aku mau review belanjaan yang aku temukan di Turki Oke, first disini aku beli bumbu yang buat dimasak disini ya Aku nemu ini kecap Inggris tapi ini yang agak pedas Terus aku juga dapet cabai creamnya Kalau disini namanya atom biber kayak gini Terus aku beli tanaman kecil kayak gini buat hiasan Terus aku juga beli ini Oh kebalik Ini buat bikin popcorn Terus ah iya buat bumbu Aku juga nemu ini Turmeric Punyit Sama ini Ketumbar bubuk lumayan banget ini Bisa buat bikin balak-balak Terus aku juga nemu ini Fish sauce Buat bikin tumis-tumis ini Ini kamu mau coba Kamu mau coba? Aku udah coba ini banyak kali Terus ini nih Kamu ada di indoh ini? Ya kita ada lah beb Indohnya kayak cina Aku pikir kamu mau coba pertama kali? Tidak, aku udah tahu Semua makanan akan menarik Kalau kita coba ini dengan cina Cina Aku percaya Dan kita juga nemu ini Taraaa Kenapa tidak Tara? Taraaa Kecap manis guys Kecap manis Karena disini tuh jarang kecap manis Kecap manis? Eh Susu kental manis guys Kecap, semuanya kecap Susu kental manis Karena disini tuh susah banget cari susu kental manis Adanya yang kayak gini Ini kayaknya brand Thailand gitu deh Semuanya kecap guys Kecap green Kecap white Kecap fish Kecap corn Dan Alhamdulillah Malikum Kalau kalian di Turki Terus cari susu kental manis Sudah dicoba ini dulu Ini aku belum mencoba sih Cuman kayaknya Kayaknya bakal enak Terus Aku juga beli Perintilan gak jelas kayak gini Ini Apa namanya ini? Shhh Kayak gitu Apa sih ini namanya? Apasih ini namanya? Apasih ini namanya? Apasih ini ya Beb? It's Light Korek 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 kayak gini nih Soalnya aku suka Aromaterapi Soalnya aku suka pakai aromaterapi kan Jadi butuh Buat nyalain lilin kecilnya itu Biasanya kalo nyalain itu di kompor Kompor aku cetekin Terus Terus lilinnya itu aku kasihin kayak gini Itu rempong banget dah Akhirnya beli ini Terus aku juga beli ini Buat oles-oles Ini kalo mau bikin sesuatu gitu Beli celengan kayak gini Ini Soalnya gini nih Selama disini kalo punya receh Itu aku tarohnya diginian guys Lih liat nih Tuh Recenya itu Ditaroh di bekasnya botol minum Akhirnya beli dah ini celengan Biar gampang Ditaroh gini Feel good Satisfying banget kan Nabung gini kayak bocil Terus aku juga beli Parutan buat keju Mozzarella Karena disini gak ada keju Parut yang buat Apa namanya Buat 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 garnish Kalo kayak kita bikin Apa pisang keju Kayak gitu Keju kayak gitunya tuh gak ada Adanya cuman mozarella disini Keju cheddar yang sprinkle gitu gak ada Terus beli ini nih Buat ngosek Wajan Kayak gitu Aku Beli KFC Aku mau kasih tau kalian Ayam disini kayak apa sih Nah Jadi disini tuh Ini Maaf banget ya Ayamnya kepotong Ini tadi Abis nicipin Ternyata enak banget Ayam kentaki disini itu Gak ada Ayam yang sama kulitnya Kayak di Indo Adanya chicken strip kayak gini Atau Yang stick dungdung Atau apa namanya Paha bawah Kayak gitu Sama sayap Kalo menurut kita nih Orang Indo kan kurang satisfying tuh Kalo gak makan kulit yang biasanya jadi rebutan kan ya Jadi ya gimana deh Terus disini aku beli ring onion sama kentang Berhubung disini Kalo makan daging kayak gitu kan gak ada nasinya Makanya ini dibawa ke rumah Jadi biar bisa dimakan sama nasi sama saus Terus gitu Sebenernya kalo makan disaurno ya cuman Kayak gini aja Makan gini Sama kentang Udah sama minumnya soft drink Gitu deh Oke segitu aja kayaknya video kali ini Kita udah capek banget Habis gini kita mau makan terus istirahat Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 PRIME Sampai jumpa